Oke, nah ini langsung secara otomatis membaca sendiri QR kodenya. Jadi kalau kita arahkan scan QR kode atau aplikasi scan QR kode ke QR kode yang udah kita buat, itu langsung otomatis terbaca ID-nya gitu kan. Oke, selamat pagi kemarin ini kita akan bikin QR kode secara otomatis ya. Jadi kita akan bikin QR kode dengan ID-ID kode untuk QR-nya di kolom B. Kemudian nanti kita akan klik secara otomatis di sini ya. Nah, di sini ada beberapa kode ya. Nah, ini ada kode di kolom B sampai dengan sekitar seribu ya. Sekitar seribu, kurang lebih seribu ya. Kemudian di sini ada buat QR kode sebuah tombol yang nanti eksekusinya ya. Dan ini adalah modul yang harus kalian punya ya. Itu untuk eksekusi dari QR kode ini. Oke, di sini nanti kita hasilnya di drive yang E, kemudian hasil QR kode ya. Dan kalau kita klik di sini, maka QR kodenya akan otomatis terbuat ya berupa file VNG. Oke, ini kalau kita lihat QR kodenya ada banyak sekali dalam proses ya. Jadi, di sini akan bertambah terus dan bertambah terus sampai dengan jumlah QR kodenya gitu kan. Dan bertambah terus sampai dengan sekitar seribu. Oke, jadi ada QR kode 1, 777, dan terus sampai bertambah-tambah sampai akhir dari QR kode yang sudah kita buat di kolom B ya. Oke, ini sampai selesai nanti akan ini muncul. Nah, ini QR kode sudah selesai dibuat di hasil QR kode ya. Klik OK saja ya. Dan ini semuanya nanti bisa di-scan ya. Semua QR kode yang dihasilkan atau hasil generate ini bisa di-scan. Kalau kita tampilkan berupa list, ini banyak sekali secara berurut ya sampai 999 ya. Oke, nah di sini kalau misalnya kita akan scan ya QR kode ini, sangat mudah ya. Kita coba di thumbnail ini dulu ya, kita scan. Nah, ini kita scan dengan QR kode atau aplikasi QR kode bisa sekali ya. QR kode atau aplikasi QR kode di Android apapun ya. Produk apapun atau hasil aplikasi QR kode apapun ini bisa di-scan secara otomatis. Dan ini akan menampilkan kode-kode dari ID QR kode yang ada di kolom B. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba langsung saja. Nah, ini kita langsung coba scan ya untuk QR kode ini. Saya coba yang ini. Oke, ini secara otomatis ya. Langsung respect sekali, langsung muncul QR-nya. Misalkan yang lain, saya coba ya. Tanpa ini ya, kita akan pilih secara random. Oke, nah ini langsung secara otomatis membaca sendiri QR kodenya. Jadi kalau kita arahkan scan QR kode atau aplikasi scan QR kode ke QR kode yang sudah kita buat, itu langsung otomatis terbaca ID-nya gitu kan. Oke, ini sangat luar biasa nih. Jadi, sekali langsung mengarahkan saja, itu langsung otomatis bisa terbaca ya untuk QR kode ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita coba yang lain. Oke, ini otomatis ya. Jadi, dia akan membaca salah satu QR kode yang diarahkan atau yang kena oleh aplikasi QR kode gitu ya. Oke, ini sangat luar biasa nih. Sangat apa ya namanya ya. Respect gitu kan. Nah, walaupun digerak-gerakan ya. Jadi, QR kodenya itu di scroll, dia akan secara otomatis membaca dengan benar gitu kan ya QR kode ini. Oke, jadi walaupun digoyang-goyang gitu kan. Oke, saya kira ini aja videonya. Moga aja video ini bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum. 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 Terima kasih.